Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasulnya. Hei Abu Nawas, jadi orang kafir itu ketika di dalam kubur dia langsung mendapatkan siksa ya? Tanya salah satu kawannya. Oh ya tentu, benar itu. Orang tersebut langsung mendapatkan siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengarkan apapun. Dasar Abu Nawas, ia panik sekali berdusta. Pantes saja ia banyak disukai orang, bualannya terdenar sangat meyakinkan, bakin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda dalam hati. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata. Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kamu bilang kan katanya orang kafir di alam kubur mereka disisa oleh malekat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun, tidak ada suara tangisan ataupun ceritan. Ceritamu tentang sisa kubur itu hanyalah dongeng semata, Abu Nawas. Tidak bisa dibuktikan. Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. Wahai anak bunda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti aku jelaskan. Ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun menegati Abu Nawas dan duduk kepat di sampingnya. Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat? Tanya Abu Nawas. Iya, aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu memang ada. Tantang si pemuda. Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya sisa kubur? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi aku sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka? Jawab si pemuda. Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui. Bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu. Terang Abu Nawas. Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas. Karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu. Balas si pemuda. Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping awanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu? Tanya Abu Nawas. Iya, pernah. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan. Misalnya, kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan. Bahkan sampai berteriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat, mereka terlihat begitu tenal. Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dasyat. Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas.